Hai Assalamualaikum balik lagi di channel saya pada kesempatan kali ini saya mau unboxing kembali ya sekaligus mau mereview busa helm kayak TR-10 ya dan ini udah sama spoilernya saya beli ya langsung buka aja oke dan ini dia barangnya teman-teman bisa dilihat ini adalah busanya dan juga spoilernya kita cek dulu spoilernya ya temen-temen ya penasaran soalnya temen-temen ini spoiler custom ya atau aftermarket punya helm KJTR-10 ya temen-temen ini warna apa nih warna hitam ya padahal saya pesennya warna bening kayaknya kemarin tapi datangnya hitam yaudah deh apa boleh buat nih bisa dilihat temen-temen untuk spoilernya nih nggak tahu nanti matching apa enggak ya sama ini nah CR-10 ini karena saya pesennya warna itu demen-demen warna bening jadinya warna-warnanya kayak gini dong nggak tahu nih cocok apa enggak ya nanti deh saya pasang sekarang saya mau buka untuk busa helmnya bagus apa enggak ya karena yang bawaannya kenapa saya ganti karena kan ukurannya itu kalau nggak salah L ya saya pesen pesennya ini double XL ya teman-teman bisa dilihat untuk busanya kayak gini ya teman-teman kayaknya ini sama nggak sama yang bawaannya sebentar saya buka dulu karena kalau yang bawaannya bagus ya busanya itu Oke nih bisa dilihat teman-teman ini untuk bawaannya kayak gini ya busanya dan ini untuk yang saya beli ini kayak gini itu bedanya apa harusnya si tebalnya beda mana nih yang sebelah kirinya ini kita lihat malahan kalau saya lihat malah tebal yang ini cuma busanya yang ini lebih padat ya teman-teman karena ya tentu saja ini kan bawaannya ya teman-teman original nah kalau yang ini lebih lentur kayak gitu tapi tebalnya mirip ya teman-teman tapi kalau udah dipakai saya biasanya dia nyusut ya karena si R10 ini empuk banget cuma kekecilan kekecilannya gimana karena terlalu ngepres gitu di telinga itu lumayan karena kan kelemahannya di helm kayak TR10 itu memang di telinganya itu agak apa ya kurang nyaman aja panas gitu dan ini yang barunya saya mau pakai presisi apa enggak ya untuk bahannya tentu saja beda nih teman-teman bisa dilihat yang ini bawaannya lebih halus banget gitu kayaknya dan ini lebih ya biasa aja oke langsung pasang aja tapi lumayan sih ini empuk teman-teman lumayan halus juga sih itu cuma enggak selembut bawaannya beda aja lebih kenyal gitu busanya pun lain tapi kita coba nanti dipasang yang penting enggak sakit gitu di telinga itu sih yang paling penting teman-teman saya mau pasang di helmnya ya nah ini jadikan alas aja teman-teman kayak gini ya saya mau pasang dulu ini mudah aja teman-teman cara pasangnya karena udah ada kancingnya nah tinggal dicetrek-cetrek aja nih tapi ini PNP ya teman-teman oke walaupun busa itu bedanya cuma dikit tapi terasa banget teman-teman satu lagi sudah oh ya gini oke sip satu lagi oke nah kayak gini mudah-mudahan ini tidak lebih ngepress kayaknya ini original ya dari bahannya sih mirip cuman mungkin ini kan tahun kapan nih helmnya udah lama sepenuh banget oke sekarang saya mau pakai ya teman-teman ya untuk helmnya gimana rasanya dan memang ada perubahan sih lebih nyaman teman-teman tidak terlalu seketat bawaannya sih oke sudah cukup nyaman ya nggak terlalu ketat disini nih di telinga teman-teman karena untuk R10 itu disininya sempit ya teman-teman dan sekarang sudah lebih nyaman untuk ukuran XL ya teman-teman dan busa yang ini memang lebih mungkin karena dia lebih padat gitu ya busanya jadi apa ya namanya lebih tepat rasanya gitu oke teman-teman tadi udah saya pakai ya helmnya nyaman jadi ya cukup nyaman ya teman-teman sekarang saya mau pasang dulu spoilernya ya oke teman-teman sekarang saya mau coba pasang spoilernya ya teman-teman ini cuma pakai double tip kayak gini ya teman-teman nih bisa dilihat dan ini oh ini belum kebuka nih oke sebetulnya saya pesennya warna clear cuma datangnya itu malah hitam smoke kayak gini ya tapi nggak apa-apa mudah-mudahan tetap matching ya dipakainya tetap bagus gitu serasi tapi kalau yang clear yang bening pasti lebih bagus ya teman-teman ini ada mereknya lagi disini apa ya standar saya pengennya mereknya R10 kan ada tuh disini tapi ya udah deh kita pasang aja cara pasangnya mudah cuma ditempel doang teman-teman saya buka dulu nih double tipnya sudah terlepas satu lagi yang ujung-ujungnya ini dikletek aja kayak gini ini teman-teman Oke sip ya sudah tinggal tempel aja teman-teman dipas-pasin aja diposisikan ya teman-teman sudah saya pasang jadinya kayak gini ya nih kalau misalkan kurang rekat bisa ditambahin lem lilin ya teman-teman atau lem plastik disini tapi ini kayaknya udah cukup kuat sih enggak akan kena angin sampai terbang kayaknya Oke teman-teman gimana menurut kalian jadi bagus atau tambah ganteng atau jadi malah tidak matching warnanya mudah-mudahan baguslah ya untuk spoilernya teman-teman Oke teman-teman sekian dulu ya video di kesempatan kali ini untuk pemasangan busa helm KYT dan juga pemasangan spoiler ya teman-teman mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like and subscribe assalamualaikum